Hari ini kita akan mengunjungi suatu kebun yang memiliki banyak jenis buah yang cukup luar biasa apa namanya ya menginspirasi kita supaya lebih mencintai lingkungan dan memperdayakan halaman kita untuk tanam-tanaman yang bermakna untuk kali ini yang pertama kita akan melihat suatu pisang pohon pisang itu namanya pohon pisang rojo pendopo yang memiliki tinggi belum sampai 1 meter tapi sudah berbuah kemudian yang pohon saminya juga pohon rojo pendopo tapi lebih subur mungkin karena banyak istilah ya Pak ini pupuk-pupuk yang ada di bawahnya itu humus-humus jadi membuat dia lebih subur dan juga yang ketiga ini pun juga masih pohon pisang oke setelah kita di pohon pisang kita akan melihat pohon buah jeruk jeruk ini katanya dari jeruk dengan lebih unggul dan raya yang sangat manis cocok untuk membuat minuman sudah berbuah ini terlihat cukup subur sekali dan buahnya sangat banyak di sampingnya juga terlihat ada pohon papaya mulai kembang dan akan berbuah terlihat ini papaya jenis kari gintung kari gintung apa kalifornia mungkin kalifornia kemudian kita lanjutkan lagi kita lihat dari jauh juga terdapat pohon pisang rojo pendopo yang berbuah kita lihat kemudian dilanjutkan dengan pohon rambutan ini rambutan yang kategori rambutan kelengkeng dengan juga masih pendek tapi sudah berbuah dan mulai menguning bahkan juga sudah ada yang memerah sangat lebat sekali ini buahnya oke kita lihat sekelilingnya terlihat juga sebelah sini juga tidak kalah lebat ini buahnya bisa sampai berkarung-karung seperti ini kita lihat dari yang yang menguling siap untuk disantap kemudian kita akan terlihat dari sebelah timur terlihat dari sebelah timur ini pohon rambutan terlihat dari kita mantap besok ini saya harus minta jatah oke ya kita akan melanjutkan ke pohon berikutnya yaitu pohon kelengkeng ini juga masih tidak sampai satu meter sudah berbuah buahnya luar biasa banyak ini dan dikerubungi oleh jala-jala tujuannya supaya tidak termakan oleh codot juga lihat dari sebelah barat ini adalah kelengkengnya dengan tinggi tidak sampai satu meter pasti dikerilingnya oleh jala-jala supaya tidak dimakan kampret wah luar biasa dan sampai karena bercampur dengan pohon jeruk maka ini terjadi untel-untelan atau merapat berkelukan dengan pohon jeruk terlihat di sela-sela pohon kelengkeng yang dikerubungi oleh jala-jala ada jambu bangkok jambu bangkok ini sampai harus berjajaran berjajaran genjang dengan kelengkeng oke kita lanjutkan ke pohon yang lain dari pohon kelengkeng mari kita lanjutkan ke petualangan berikutnya ke pohon manggis disini kita bisa lihat jarak dari tanah sampai ke pohon manggis cukup dekat paling cuma sekitar 30-35 cm pohon manggisnya ternyata sudah berbuah disut itu buah dari pohon manggis dengan cuma 30 cm ternyata sudah bisa berbuah ini pohon manggisnya wah mantep sekali ini cuma 30 cm sudah berbuah kita lihat sisi lagi yang lainnya terlihat juga itu buahnya cuma malah 20 cm sudah berbuah wah 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 luar biasa amazing kita akan melihat pohon mangga yang pendek sekali tapi sudah berbuah luar biasa kita shoot wah pohon 66 terakhir adalah pohon 66 terlihat itu cuma mencerap berapa senti sudah berbuah kemudian di atasnya wah yang tumbuh di sekeliling batang akhir kita lihat ada pohon buah sirkoyo wah ternyata ini lumayan matang oke semuanya sekian dulu ya edisi pohon buah-buahan yang cukup menarik untuk kita kunjungi dan kita nikmati sekian terima kasih ciao arif aderj terima kasih Terima kasih.